haduh bosen juga nih nyari kerjaan kesana kemari sampe ke kota gak ada yang buka lawangan pekerjaan haduh eh what the apa itu apa ini guys waduh apa itu coba aku liat ya dari jarak jauh ya ada apa itu guys kita liat ya waduh gak bisa liat pula semoga aja dari sini gak ketahuan ya nah kita liat dulu temen-temen disini ada apa ya itu sepertinya ada penjagaan itu penjagaannya rame banget ya coba kita liat dari sini waduh ini ada polisi yang sudah membawa senjata temen-temen wih dih banyak sekali ya ngeri banget nih penjagaan apa ini wow apa itu motor guys wah gila sih motor apa nih guys buset motor apa ini ada yang long arm gitu ya mau gitu kayaknya mau gilang ke coy waduh yaudah kalau gitu aku bakalan kasih tahu sama si Trevor lah go go cepet 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 kita ke rumah Trevor terlebih dahulu soalnya aku mendapatkan info kalau disitu ada motor selundupan nih disini aku nggak bisa merampok sendirian ya jadinya aku harus memanggil si Trevor supaya bisa ya soalnya si Trevor itu jago banget dia ya untuk melakukan pencurian mobil-mobil selundupan ataupun motor selundupan ya adalah kalau gitu aku bakalan otw aja sini ke rumah si Trevor ya temen-temen mana nih si Trevor ada nggak dia di rumah ya Oh itu dia lagi ngapai dia nih woi Trevor woi Trevor sini 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 aku dapat info nih Trevor info apa di Gus ini coy aku dapetin info kalau di kantor polisi itu ada penjelundupan motor langka lagi dijagain gimana kalau kita curi itu motornya mau nggak lo wah aku ya jelas-jelas mau aja coy lumayan biar bisa dapat uang yang banyak ya udah kalau gitu ayolah ya udah ayo tunjukkan aku ya jalannya ya oke Trevor oke temen-temen selamat datang di channel Rizer dan di video kali ini kita bakalan melakukan misi pencurian lagi nih temen-temen dan tadi katanya si Agus itu dia menemukan motor langka guys ya hasil selundupan di kantor polisi ya jadi kami bakalan kesana aja nih temen-temen ya dan sini BTW mobil aku kemana ya jadi kita nih apa nih coy apa nih Oke ada mobil ya kita curi aja nih kita nggak punya mobil lagi mobil kita hilang guys naik Gus naik Gus cepet Gus Gus anjir tembak Gus mantap lu kan makanya jangan main kau sama si Agus coy pelindung aku nih guys Oke guys jadi kita bakalan kesana aja BTW kemana nih lokasinya temen-temennya di sini ya Oke kita langsung aja cuy Woi Gus lu jangan sampai mati lagi ya inget ya inget-inget-inget Oke Trevor aman tuh Oke jadi kita harus waspada juga sih kita harus melindungi Agus juga jangan sampai dia aja yang melindungi kita guys karena takutnya dia nanti mati lagi dan kita bakalan kehilangan dia lagi temen-temen ya karena dia emang informan yang sangat berguna untuk aku guys ya karena ya kalian temen-temen tau sendiri ya di entak mana-mana aja bisa menemukan mobil atau motor langka guys ya dan episode kali ini kita bakalan mencuri ya temen-temen mencuri motor langka selundupan sama polisi nih guys kita harus barbar aja sih menurutku ya Oke kita langsung aja temen-temen ini lokasinya agak jauh ya temen-temen jadi kita langsung aja menuju ke kantor polisinya mana Gus tempatnya ini belok kanan belok belok kanan belok kanan Nah di sini itu ada kantor polisi Nah kamu lihat aja itu Trevor itu banyak tuh lihat penjagaan di depan sana ya Wah iya Gus bener Gus Iya bener Gus Wih ini mobil apa nih selundupan kah Wah kita mau bar baraja atau gimana nih menyelinap dimana nih kita ya ah sepertinya kita coba untuk menyelinap aja dulu soalnya itu banyak kali polisi yang udah jaga standby bawa senjata-senjata laras panjang ya ya udah kalau gitu kita cari tempat taman ya kalau nggak salah di sini ada tempat apa gitu ya basecamp gitu guys gimana ya cari high ground high ground gitu temen-temen gimana ya di sini nggak ada pula ini di atasnya nggak ada tangga pula untuk ke atas BTW dari sana nggak ada dan ya kita coba dari sini ya di sini kalau nggak salah ada tangga guys tangga tangga ya di situ ada tangga tapi di sini nggak ada tangga Oh di sini ada tangga guys let's go let's go let's go let's go let's go let's go ayo ayo cepet ayo naik Gus Agus bisa naik nggak guys semoga dia bisa naik ya naik Gus bisa nggak Gus nggak bisa naik kita turun guys Oh bisa naik dia oke nah di sini kita bakalan pantau ya mana sih Agus guys kocak lama banget sini Gus naik Gus bisa nggak Gus nah oke bisa dia teman-teman oke jadi kita pantau dulu ya nih orang-orangnya guys wih gila sih kita lihat ya Wow nyata bener ya yang dibilang Agus guys di sini ada mobil dan itu ada motor-motor entah apa itu motor selundupan atau motor ilegal ya mungkin lagi mau ada di pengiriman ya temen-temen wuh gila sih banyak nih Woi Gus jadi gimana nih rencana kita udah hajar aja dah aku backup dari belakang aman itu aman abis itu kalau udah rata ya kita langsung gas aja tuh curi mobilnya kita bawa ya Oke Gus siap-siap-siap aku standby in dulu senjata ya Oke coy jadi aku pakai senjata ini aja ya ini sniper dengan jarak yang cukup jauh ya ini kita coba yang pakai senjata ini Allah waduh ini sniper nggak bisa di-zoom-in pakai yang ini aja ya kita tembak lupa lagi guys darwaduh ketahuan kita guys anjir ketahuan cu set set ketahuan guys ketahuan guys Hai bintang tiga lagi kita coy rata-rata-rata rata-rata rata-rata kakak rata-rata kakak rata-rata kakak beg beg sini 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 turun kita turun 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 oke turun 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 Aduh di bawah ada ini lagi yuk Gus turun Gus turun Gus kita Barbar aja guys ini ada yang datang lagi di sini coy awas kalian awas kalian gue sepet Gus kocak nih lama banget month ge sumpah whereas kita ditembaki kocak lama banget lama banget Woi sabar kocak sabar aku lagi turun Cu Oke Guys kita langsung gas Barbar aja ya Mampus kau getス 700 masih hidup dia ternyata Guys mohon tuh gu Trendtugus bantu guess bentuk gus-bantu gus-bantu Side donner 갈age si Agus lambat banget Cok cepet cowok Astaga leletnya sumpah uh nyangkut ya berges kita harus cepet guys bercepat-cepat weh Gus bantui ya Gus bantui Gus Oke teman-teman oges jadi kita bakalan dibantu sama si Agus Astaga astagaban kita astagaban kita waduh waduh guys guys mau mau enggak mau mau enggak mau kita harus cari tempat persembunyian di lorong ya digorong-gorong guys maksudku Astaga ini banyak Cok banyak sih sesatuin di depan cuy jangan sampai pecah lagi nih kalau pecah lagi udah nggak bisa ngapain-ngapain lagi guys ini kalau kalau band udah pecah kita langsung otomatis cari tempat persembunyian yang paling aman guest bukannya licik atau bukannya banyak apa guys ya tapi emang udah kewajibannya cuy kalau udah pecah banyak semua ya musti gimana cuy kalau kita lari tetep aja guys yang enggak bisa kabur kita ya kalau banyak tinggal satu nih guys Aduh anjir Gus bantu Gus koca Sorry teman-teman mau nggak mau itu tadi kita nggak bisa jalan yes hahaha anjir bintang empat mau lari kemana ini kita cuy mulai kemana coba nih bintang empat yes mobil kita udah lambat cuy kemana kita mau lari nih itu di depan sana ya kita coba ya sedap nih guys mobilnya mobilnya pemotor-motornya nih ya head on head on para ya nanti kita coba balapan ya kalau misalnya ini kita dapet ya Astaga guys beneran cuy nggak bisa guys yaudahlah kalau gitu ya mau nggak mau kita harus cari tempat terowongan temen-temen mau nggak mau ya soalnya nih mobilnya eh mobilnya motor ini keren-keren banget guys kalau nggak didapeti bahaya ini ya Oke Astaga pecah lagi ban kita temen-temen look at this dua pecah disitu cuy mau nggak mau cuy ban kita rawan kali ya soalnya ban kita yang 6-4 kali disitu ya ban racing lagi Astaga bagus-bagus-bagus tetapi tetapi tinggal dua di kiri ban kita guys oke pelan-pelan pelan-pelan bus tolong lagus Oke guys aman-aman-aman terkendali kita harus masuk lagi nih masuk ke dalam lagi nih kalau mau cari aman ya oke kita masuk lagi agak susah guys itu tinggal cakram doang ya tinggal cakram doang sama sisa peluk guys jangan sampai polisinya itu masuk ke dalam ya kita harus masuk lagi guys seperti biasa tempat kita disini temen-temen kalau melakukan pencurian ya Astaga nyangkut cuy adalah disini aja aman lah ya aman-aman menurutku udah aman di sini guys Astaga udah ribetnya coy aduh ini dia guys moto-motor aja tinggal tuh dia tuh lihat tuh bannya aja ada racing coy ya sampai tuh polisi masuk ya tuh lihat tinggal cakram doang sama sisa peluk yang masih nyangkut bahaya banget nih guys Oke akhirnya akhirnya temen-temen polisinya udah hilang wey Gus selamat kita Gus gimana badanmu tuh ya agak sedikit encok lah ya ya udah kalau gitu kita langsung aja ya kita langsung coba ya ini motornya tapi kita bakalan ke bengkel dulu nih buat benerin mobilnya ya sama moto-motornya kita modif ya yuk guys masuk lagi nah disini guys kita bakalan ke tempat modifikasi yang di sini aja guys ya ya karena di sini deket teman lintasan nanti kita bakalan ajak si Agus itu balapan truck temen-temen ya langsung aja temen-temen ya kita bakalan kesana aja dulu guys sih ini udah hancur parah ya guys ya mobilnya cuy udah kacau 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 nggak bisa apa-apa guys ya Oke jadi kita langsung aja guys menuju kesana ya Oke temen-temen kita sudah sampai di bengkel biasa kita modif ya Nah di sini aja ya kita kita taruh dulu motornya mobilnya di sini ya ini mobil juga keren guys tuh lihat kalau kita maju dia soke naik gitu ya kan kalau kita berhenti dia bakalan turun guys tuh cantiknya cuy Oh ya Gus kau tunggu sini aja itu aku modif dulu ya motornya ya Oke Trevor Oke temen-temen jadi kita bakalan buka dulu nih ya buka dulu pintu belakangnya guys Oke udah terbuka dan kita bakalan turunkan dulu ya Nah ini lo malah ketutup lagi pintunya Nah kayak gini ya udah kita bakalan turun nih motor-motor ya guys Oke temen-temen saatnya kita menurunkan motor-motor ini coy dan kita coba ya modifikasi temen-temennya Apakah modifikasinya ini keren yes kita coba ya wuh gila suaranya coy ini pedoknya nanti kita bakalan lepas guys kok Wah gila sih Aduh-aduh gila sih suaranya guys cari per ya agak ada modifanya guys ya udahlah kita coba dari menu aja guys ya dari menu seperti biasa kalau modifan dari situ nggak bisa ya nih kita coba dari menu guys Oke disini kita hilangkan dulu ya pedoknya nah warna nggak bisa diubah apa guys ternyata ya dan untuk modifanya itu cuman segini aja guys ada yang aneh-aneh ya tapi ini keren banget coy ya wuh gila lampunya worth it ya wuh gila mantap 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 guys mantap guys suaranya coy motor apa nih guys R1 ya kayaknya R1 sih dari bentuknya ini kita coba tes top speednya di sini ya di sini ya guys ya gas langsung gas nanti sama si Agus kita balapan guys berapa nih top speednya guys ya gila nggak tuh Oke 200 sampe lah ya 200 ya masa R1 nggak sampai sih 200 cekan di sini Hai umas ada gigi satu lagi coy Oke lah ya 240 ya lumayan ya 240 di jalan biasa kayak gini oke guys udah mantap ya kita coba ya satu lagi ya guys ya itu motor apa guys Hai dua-duanya kalau nggak salah kita mau gaya guys ya Oke kita coba purpose nya seperti apa Oke kayak gini guys terus pionnya warit ya Oh nampak jelas sekali guys ya berasa kayak main di game-game MotoGP gitu ya Oke mantap sekali keren 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 jadi kita taruh dulu motornya itu di sini ya anjay keren nih guys nanti kita kita coba balapan ya siapa pemenangnya gas dari kedua motor ini Oke ini suaranya standar banget guys ya buset ini CBR kah CBR 600 nih guys kayaknya guys dari bentuknya ya tadi ya kayak buntutnya tuh kurang guys kita repair kita naikkan Armor breakers kita upgrade lagi bumper ini ada wind sale ini ini apa nih nih listnya kah Oh iya guys yang mana nih yang inilah yang ini keren guys lebih sangat aja gitu ya kan exhaust ony SC ini SC ini SC akarpovic akarpovic kecil ini SC yang kecil guys ini Austin coy yang inilah Austin racing vendor remove Oke kita remove ya guys ya ini kita bikin warna merah ya guys nah CBR tuh lebih bagus itu warna merah guys warna ini nah ini dia warna grace terus kita roof apa nih single seat uh kerennya guys ya dikasih apa itu dikasih cover dia guys keren ya kerennya lah ini apa untuk touring kah hahaha untuk touring coy kita tuh balapan ya transmisi turbo untuk ban nggak usah ya ban bawaan aja Oke guys jadi seperti ini aja untuk modifanya kita coba ya kita coba tes top speednya nih temen-temen ya gila keren nggak tuh guys bodinya ini kembar ya mirip ya ini kita coba ya gas udah gas saja langsung kita tes top speednya guys berapa ini ini udah full upgrade guys nggak mungkin ya nggak sampai 200 ya tapi lebih CC nya kalah sih sama si R1 itu guys ya cuman 170-an cuy 180 guys agak susah ya nembus-nembus 200 tuh agak susah guys waduh agak susah guys ya wala wala susah guys susah guys ya adalah kalau gitu kita langsung aja gas aja balapan si Agus ya di sana ya Nah di sini nih aku bingungnya aku pakai motor apa guys ya Oh ya kita pakai motor CBR aja guys karena si Agus itu bisa nggak ya dia pakai motor eh R1 M2 guys ya yang long arm gitu kita coba aja ya Nah di sini kita bakalan suruh si Agus itu ya ya guys ya let's go let's go let's go mobilnya biarkan aja di situ ya Woi guys yuk balapan yuk aku naik motor apa Trevor itu naik motor R1 ya satu lagi Oh ya udah ya udah ayo Oke guys jadi langsung aja temen-temen kita langsung aja aja si Agus ini kita balapannya balapannya ada di depan sana kok guys ya nunggu dia naik dulu ya Oke ayo guys ayo guys kayak kenceng kali tuh motor ya tarjaman di mana tuh lama kali dia guys Aduh dia nabrak lagi di situ koca-koca Oke itu dia guys buka kenceng kali dia cuy Ya udah lah kita langsung aja guys menuju ke tempat sirkuitnya ya sirkuitnya ada di sebelah kiri kita nih ketutupan tembok ini guys ya Oke teman-teman kita udah sampai ya di sini ya Nah kita bakalan balapan di sini guys Oke sip starnya di sini aja ya Oke ini dia guys si Agus guys temen-temennya kanan-kanan kanan-kanan Oke sip mantap 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 yuk let's go ya guys tadi ready guys Oke guys Aduh kenapa belok itu kocak mau balapan di sini kah gila ini si Agus nih coy motor kayak gini aja dibikin offload sama dia kocak nih mana dia belok kah Oke belok guys belok guys kita tunggu dia ya buset kalah kocak kalah anjir hehehe kalah cuy wah kita kalah star sih sebenarnya Oke tes sekali ya tes sekali lagi ya gue sekali lagi guys sekali lagi guys ya sekali lagi sekali kita penasaran guys ya gila kalah cuy Oke yuk let's go yuk mulai eh gas Wah gila kalah guys kocok sebenarnya aku kalah sih sebenarnya guys tapi dia kenapa di slow gitu ya ya diturut nih guys speednya gitu ya sama dia takut kelasnya Agus hahaha wajib sih lihat elegan sekali dia pakai motor ini ya woi guys dah ini motor R1M nya udah buat kau aja ya Wah terima kasih Trevor terima kasih terima kasih Yaudah kalau gitu kau silahkan pulang aja kalau mau pulang ya Oke Trevor makasih Oke temen-temen jadi segitu aja untuk konten kali ini dan si Agus tuh udah seneng ya guys ya punya motor baru ya temen-temen anjay dibawa pulang tuh R1M ya coy hahaha Oke kita sudah mendapatkan CBR 600 ya temen-temen buset keren banget guys ya CBR ya cuy gila nih keren banget guys ya Oke temen-temen jadi untuk videonya sampai segini aja temen-temen dan terima kasih yang sudah menonton sampai akhir dan terima kasih sampai jumpa di video ku selanjutnya lagi temen-temen hai hai hai